power supply mainboard mainboard yang baru sudah terpasang siap dicoba suaranya ada backlight nya nyala tapi LCD nya tidak nyala biru menurut pengalaman orang-orang yang servis kabel ini yang kena mungkin ada yang putus tapi setelah saya cek 12 baru saja tadi saya mengganti handbotnya TV South LC40 ASA5200i ini yang baru tapi ternyata TV pas nyala suaranya ada tapi layarnya tidak ada gambar tapi backlight nya masih normal nyala lampunya masih nyala tapi gambarnya tidak keluar sebelum diganti mainboard yang baru ini masalahnya yang ada di ICiprom ini berkali-kali ganti jadi selalu panas di bagian sini kemudian ICiprom nya kenal lagi terus di awal mulanya saat mengganti channel belum berubah channel langsung diklik-klik terus sampai ketemu itu yang bikin error jadi sebetulnya nggak boleh seperti itu harusnya nunggu sampai channel yang yang dipotong pencet itu keluar dulu baru pencet lagi pencet lagi tapi kadang orang gak sabar pengen ganti channel yang dia sesuai keinginannya tapi dia main klik-klik belum keluar di layar dia sudah pencet terus-pencet terus akhirnya error yang kena ICiprom sudah beberapa kali ganti pada akhirnya benar-benar rusak lagi tidak bisa dibetulkan lagi akhirnya beli baru sekitar 450.000 bekas cokotan original tadi saya coba ternyata udah hidup tapi layarnya tidak ada gambar semuanya normal hanya saja saya curiga pada kabel LVDS nya biasanya menurut orang-orang yang sudah pengalaman sih kabel ininya ada yang putus ini saya coba tadi saya bersihkan di bagian konektornya ini saya bersihkan saja sepertinya memang kotor saya bersihkan menggunakan braso kemudian selap dengan tisu ini saya akan coba kembali mudah-mudahan bisa kalau nggak bisa terpaksa saya jumper soalnya saya mau pesen online pun tidak ada yang jual ada pun tipe-tipe lain banyak tipe lain ada tapi kalau tipe ini RC40 SA5200 ini rasanya sulit saya berkali-kali saya cari nggak ketemu-ketemu oke saya akan mencoba masang dulu nanti kita lanjut ke dunia lagi kemudian saya ternyata benar adanya kabel ini ada yang putus bukan putus ya ada keganjel kotoran di bagian sini bagian sini normal untuk arus 12 volt masuk ke sini normal tetapi ada bagian sini itu seperti ada kotoran yang sedikit itu yang nggak bisa connect ke layar jadi gambarnya blank tapi setelah saya bersihkan saya bersihkan menggunakan apa namanya braso dengan cotton bud kemudian selap dengan tisu ternyata gambarnya muncul ya Alhamdulillah dengan penggantian mainboard ini nggak sia-sia 450.000 bekas barunya nggak ada bekas copotan adanya oke kali ini akan saya rapikan kemudian saya pasang di meja lagi terima kasih bagi yang sudah menonton ini sebenarnya bukan tukang servis TV tapi menurut pengalaman teman-teman pengalaman terus belajar banyak belajar dari teman kalau memang kita punya dasar teknik buat apa kita harus ke bengkel lebih baik kita memperdalam lagi mencari tahu apa masalahnya apa dan akhirnya Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita nambah ilmu dengan belajar seperti ini belajar belajar hal teknik belajar tentang teknik teknik apapun itu menyenangkan bagi saya bagi yang suka silahkan di subscribe like dan share Alhamdulillah terbaikan kali ini sukses saat ini sedang pencarian signal digital maupun analog kita tunggu sampai selesai masalahnya yang utama adalah mainboardnya yang sudah rusak selalu cebol di bagian ICF ROM kemudian saya ganti ICF ROM berkali-kali sudah kemungkinan sudah tiga kali semoga bermanfaat bagi bagi pengalaman untuk yang suka hal-hal teknik saling belajar dari YouTube dari teman-teman dari orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak di bidang TV kebetulan saya sendiri bukan ahlinya di bidang TV hanya masih belajaran tapi hasilnya lumayan lah untuk teman-teman yang mungkin baru pemula yang ingin membetulkan mencari TV sendiri dan ada rasa ingin tahunya semoga bermanfaat kalau untuk yang sudah pengalaman sudah halinya itu pastinya di luar kepala tapi bagi masyarakat awam yang pemula baru mau belajar tidak ada salahnya belajar dari hal-hal seperti ini pengalaman seperti ini sebenarnya ternyata susah-susah gampang memang awal mulanya kita pusing gimana caranya tapi kita cari tahu karena tidak kekal rasa ingin tahu rasa penasaran kesukaan di bidang teknik itu yang dapat menemukannya dan akhirnya saya bisa belajar dari sini ternyata ini yang rusak Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal kembali bisa ditonton sekarang sedang proses pencarian channel baru karena menggap bekasnya mungkin sebelumnya digunakan di lokasi mana saya nggak tahu dan untuk TV digital sub ini saya setting ulang di bagian pencarian signalnya sekarang untuk digital channelnya sudah 300% sekitar 32 channel jalan kita tunggu sampai selesai dan ini adalah hasilnya untuk digital TV nya lumayan celing jerny padahal antena outdoornya antena outdoornya tertutup bangunan tinggi tapi untuk channel digitalnya lumayan bersih semua semuanya semuanya seperti ini dan untuk analognya malah kurang begitu bersih ada sedikit tercak semacam apa ya yang jelas tidak sejernih TV digital apa channel digital akan saya coba untuk pindah channel untuk RTV saja lumayan bagus biasanya RTV kurang begitu bagus kita lihat channel wah lumayan celing juga untuk digital channelnya nanti TV untuk digital channelnya dapat sekitar 34 channel analognya berkurang nanti TV lumayan bersih untuk sport TV lumayan untuk cek TV lumayan bersih dan juga opsih untuk trans TV ade terima kasih Tuhan hubungan kita sunSTSud Hai gimana sih selesai untuk trans TV ade you the Oh iya satu lagi Jika kita memindahkan channel Dan channelnya belum muncul Jangan kita pencet remote lagi Tunggu sampai channel yang kita Pencet tadi muncul dulu Baru kita pencet ulang Pencet lagi Karena Jika belum muncul Kita pencet lagi Pencet lagi Pencet lagi Itu yang mengakibatkan TV menjadi rusak Error Yang beban beratnya di bagian IC E-Prom IC E-Prom itu ya Ngatur untuk semua channel Yang Semua keluar dari sini itu Karena IC E-Prom nya normal Kalau IC E-Prom nya gak normal Pasti error TV error Dan dipencet di remote Kadang tidak mau respon Lambat responnya itu Jadi Kita mengganti channel Setelah muncul begini Baru kita pindah lagi Nah Begini Dan Yang fatalnya lagi IC E-Prom nya IC E-Prom itu sekitar 100 ribu lebih Itu Belum ongkos kirim Dan ongkos pemasangannya Juga belum Ongkos servisnya Kalau yang bisa Servis sendiri sih Ya Lebih ringan Tapi kan Daripada Keluar Uang untuk beli IC E-Prom Bongkar-bongkar TV Lebih baik kita sabar Dalam Menyetel TV Membuka remote Jadi Saran saya Bagi yang memiliki TV Digital TV LCD TV apapun itu TV-TV yang sekarang Sebelum kita Setelah kita Mencet channel Seperti ini Dan belum muncul Jangan kita pencet lagi Jadi tunggu sampai Keluar gambar Baru kita pencet Tambah Nah Seperti ini Ini Net TV Cernih Cukup TV Oke Alhamdulillah TV sudah Kembali normal Dan siap Untuk ditonton Kembali Terima kasih Yang sudah menonton Channel ini Semoga bermanfaat Bagi pemula Terima kasih Sudah mampir di Gibran Imulti Teknik Semoga bermanfaat Terutama bagi pemula Saya sendiri juga Pemula Saya sendiri juga Baru belajar Tapi Alhamdulillah Dengan belajar itu Kita bisa tahu Dari keinginan belajar itu Salam belajar Dari Gibran Imulti Teknik Thank you